P.T. Toyota Astra Motor, TAMP dan Kala Toyota resmi merilis Toyota All New Hilux Rangga di Selasela Pameran, Pesta Rangga, di Atrium Mal Ratu Indah, Mari, Jalan Ratu Langit, Makassar, Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024 sore. Rangga menjadi solusi untuk kebutuhan kendaraan penumpang sekaligus dan niaga. Rangga merupakan pick-up yang bisa dimobilikasi sehingga cocok untuk menyokong bisnis UMKM. Kebahagiaan. Rakyat syukur. Jadi luar biasanya adalah ulang mitu pas kemarin bertempatan dengan ulang tahun Kalagrup yang ke-72 tahun. Selamat ulang tahun Kalagrup yang ke-72. Berikutnya lagi, ya. Ternyata beberapa hari yang lalu Sulawesi Selatan juga merasakan hari jadinya yang ke-355 tahun. Jadi waktu yang sangat panjang tentunya Bapak-Ibu sekalian. Dan yang paling spesial adalah Rangga yang kita tunggu selama ini yang hadir bersama kita masih bermaluk hitam. Jadi di sini akan sangat banyak yang kita hadirkan. Bapak-Ibu, perlu kami sampaikan bahwa market kita di tahun ini sangat challenging sekali. Jauh berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Market kalah Toyota itu turun kurang lebih sekitar 8 persen dibanding dengan tahun lalu. Biasanya anomali akhir tahun itu naik. Ini cenderung-cenderung. Tentunya banyak isu yang harus kita hadapi menjadi jelas kita bersama. Namun positifnya adalah market share Toyota. Di wilayah kami nomor satu. Sampai dengan September ini kami mencapai angka di angka 32,4 persen. Di September kemarin kami beri rekor market share di angka 37,5 persen. Dengan penjualan kami sudah mendekati angka 1.800 unit. Itu juga angka tertinggi di tahun ini. Bagaimana dengan Rangga? Rangga ini melengkapi line-up di segmen komersil. Segmen komersil kita ini memberikan kontribusi sekitar 30 persen. Spesifik Rangga masuk di segmen 4x2 dengan kontribusi market kita kurang lebih sekitar 20-22 persen. Jadi percuntunya sangat besar. Sangat besar sekali. Komentar sedikit ya, Pak Adin kelihatannya pidatoannya makin lama makin canggih ya. Mungkin ke depan bisa jadi caleg juga kan. Sebelumnya salam hormat dan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dikunakan sebagai mobil penumpang juga bisa, bahkan asik untuk dipakai petualangan karena bisa dimodif menjadi camper van. Direktur marketing PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmy Suwandi, mengatakan, hadiran Rangga merupakan komitmen Toyota dalam mensupport mobilitas di Indonesia. Produk ini sangat unggul, pickup ini akan memperkuat mobilitas masyarakat, katanya. Dengan segmen kendaraan niaga, gilux ranga dipastikan bisa menjawab kebutuhan pelaku usaha yang ada di Makassar, Sulso, dan sekitarnya, kata Anton Jimmy. Tam menawarkan dua variasi gilux ranga yaitu gilux ranga 4 x 2 dan gilux 4 x 4 dengan 5 single cabin dan double cabin. Sehingga, masyarakat lebih punya banyak pilihan yang disesuaikan dengan kondisi penggunanya. Kalau aktivitas usahanya di jalan raya bisa digunakan gilux ranga ini. Sementara jika aktivitas usahanya melintasi jalan bebatuan atau lebih terjal, kami menyarankan menggunakan gilux 4 x 4, katanya. Karena itu, Anton optimistis Toyota gilux ranga akan menjadi pilihan masyarakat Sulso. Apalagi, jumlah inden di wilayah kala Toyota sebelum peluncuran sudah lebih dari 100 menit. Semoga ini memberikan semangat untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi, tambah Anton. Selain cocok UMDK mengopong usaha maupun mobilitas, masyarakat bakal terdikat dengan angka karena harganya yang terbilang sangat kompetitif. Untuk Makassar dan sekitarnya, kendaraan ini banderol mulai Rp190 jutaan. Marketing General Manager kala Toyota, Suliadin, gilux ranga sangat cocok untuk konstruksi wilayah Sulso. Desain gilux ranga dipastikan dapat menjawab kebutuhan tantangan muda Sulso. Suliadin menambahkan bahwa pihaknya telah memikirkan layanan after sales. Layanan after sales kala Toyota yang dekat karena hadir di seluruh wilayah yang ada, setiap kabupaten Sulso bahkan ada. Sehingga tentunya akan sangat membantu pelanggan jika membutuhkan layanan jasa, katanya. Kami pastikan ketersediaan setelah repart serta perawatan, katanya. Ditambahkan, peluncuran ranga sangat istimewa. Pasalnya, diperkenalkan di hari HAT ke-355 social dan masih dalam momen HAT ke-72 kala grup. Kala Toyota memberikan sederet program dan promo spesial, seperti DP mulai 10% untuk Toyota All New Helux ranga. Ada pula program cicilan mulai 3 rupiah jutaan melalui program Smart Upgrade, serta ekstra diskon tekar tambah hingga 5 juta rupiah. Selama pameran, pelanggan berkesempatan mendapatkan 72 door price spesial, harga 72 kala. Door pirse ini diberikan untuk pelanggan yang melakukan pembelian unik selama periode Oktober, serta merupakan undangan selama periode event spesial lauti perangga. Kala Toyota menargetkan 10 ribu pembelian. Itu cukup banyak. Jadi, bersama Pak Adin, dan Kala Toyota, dan dealer-dealer lain, kita melakukan kunjungan-kunjungan kepada customer. Apa yang dibutuhkan oleh customer Indonesia mungkin berbeda dibandingkan dengan negara lain seperti di tadi. Kala Tesla motor, baik di dealer, di park shop, dan lain sebagainya. Jadi, itu kenapa kita membutuhkan waktu lebih, karena kejualan kami tidak hanya untuk menjual mobil, tapi adalah bagaimana dengan pelayanan setelah mobil ini digunakan, carosainya, dan lain sebagainya. Termasuk, hari ini ada dari kredit ya, dari kota Astra Finance, dan kota Kredi Kemi. Mereka juga meracik paket-paket kredit yang lebih sesuai dengan konsumen-konsumen yang memang menggunakan sebagai komersial taruh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!